Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini Satu isu hangat hari ini Seperti yang kita tahu banyak rasuah di Malaysia yang perlu dibendung Banyak jerung-bejerung yang perlu ditangkap Sesuai dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Bahkan yang di Pertuan Agong ke-17 juga pernah bertita Berkaitan dengan semua rasuah-rasuah di Malaysia ini Akhirnya dalam satu artikel daripada Malaysia Kini Agong hadiah madu pada Azam Baki Simbolik suruh tangkap lebar Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menghadiahkan sebekas madu Kepada Ketua Pesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki Penganugerahan itu sebagai simbolik kepada TITA Supaya SPRM memerangi rasuah sebagai musuh nomor satu negara Yang juga tumpuan utama pemerintahan baginda Sebelum kita meneruskan di dalam artikel ini Adakah dengan ini semua jerung-jerung besar Ataupun mana-mana pemimpin politik yang terlibat dengan rasuah Yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah Bakal ketakutan Kita nantikan saja Di dalam artikel ini lagi Sebagaimana saya tegaskan sebelum ini My honeymoon is over Now go catch the beast Bulan madu betah sudah berakhir Sekarang pergi tangkap lebah TITA seripaduka Seperti dimaklumkan di media sosial baginda Penganugerahan madu itu dibuat semasa baginda Menerima mengadap Azam Baki di Istana Negara hari ini Bertarik 1 April Pada 19 Mac lepas Sultan Ibrahim bertita Akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenar Setelah hampir tempoh bulan madu Baginda juga bertita Bahawa baginda bukan patung untuk disembah Atau dijadikan perhiasan dalam majlis Atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri Sultan Ibrahim melafaz sumpah Memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 Selama 5 tahun Dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur Pada 31 Januari lalu Baginda menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah Yang tamat tempoh pemerintahannya Tuan-tuan dan perempuan sudah pasti Banyak rasuah di Malaysia ini Bahkan rasuah-rasuah ini yang melibatkan Pemimpin-pemimpin politik Adakah dengan ini Mana-mana ahli politik Yang terlibat dengan rasuah bakal ketakutan Dengan kita yang di Pertuan Agong ke-17 Kita nantikan saja tindakan daripada SPRM selepas ini Apa komen anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana masih setia bersama dengan admin di dalam channel ini Sedara-sedara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan Baru-baru ini Salah satu menteri di dalam kabinet kerajaan Telah disebut ramai Setelah nama menteri ini Disebut-sebut kerana Fadlina melibatkan satu perkataan Iaitu perkataan kafir Yang akhirnya mengundang ramai kecaman Ramai netizen yang mengecam kenyataan beliau Nah, ada satu hari ini berita susulan berkaitan dengan perkara itu Dalam artikel daripada Malaysia Kini Fadlina akhirnya melakukan ini Selepas ramai yang mengecam tindakan beliau baru-baru ini Fadlina minta maaf Tapi tiada kompromi pada pemfitnah Menteri Pendidikan Fadlina Sidek hari ini membuat permohonan maaf Susulan tularnya klip video pendek Memaparkannya Kononnya dia menolak penggunaan perkataan kafir Oke, tonton-nama banyak amat dihormati Sebelum kita mengupas Lebih dalam berkaitan dengan isu ini Apa komen Anda? Berkaitan perkara ini Sudah pasti kita mahu komen-komen yang membina komen yang positif Dimana menunjukkan bahwa kita ini rakyat Malaysia bertolak ansur Tapi apa yang dilakukan Fadlina ini mengundang banyak kecaman Di dalam artikel ini Menurut Fadlina selain klip video yang ringkas itu turut disebarkan ialah rekaan poster menunjukkan seolah-olah dia menafikan ungkapan yang memang ada dalam Islam Dekwaan tersebut katanya dibuat di luar konteks sebenar dan menyimpang daripada apa yang dimaksudkannya Saya ingin memohon maaf Menurut Fadlina Dan ia tercetus Hasil interaksi mereka dengan orang lebih dewasa yang mengambil pendekatan ekstrim Saya sebutkan bahwa saya tidak membenarkan Serta kesengajaan penyelewengan konteks Lebih-lebih lagi Ancaman keselamatan terhadap diri saya dan keluarga Hakikatnya ia adalah suatu salah faham Dan kesengajaan penyelewengan konteks sebagaimana Dinyatakan sebelum ini Sejak semalam tular dakwaan Fadlina mengharamkan penggunaan kalimah Kafir termasuk di rumah dan dalam kalangan anak-anaknya Juga satu gambar yang tular di media sosial Sebelum ini yang kita dapat lihat Gambar Gambar Menteri Fadlina Dikatakan di sini Perkataan kafir pun saya haramkan di rumah Saya tak ajar anak saya sebut kafir Di bawah dikatakan anak sidik Saya tidak pasti kalau ini memang benar Kenyataan daripada Fadlina Namun perkongsian Fadlina Yang terkini seperti yang di dalam artikel sebenar tadi Saya sebutkan dari Malaysia kini Akhirnya Fadlina minta maaf Tapi Tidak kompromi pada pemfitnah Persoalannya Adakah Fadlina boleh dikenakan tindakan undang-undang Sehingga status beliau Sebagai menteri Boleh terjejas Nah, Tuan-Tuan dan Puan Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton!